Halo mas bro bubro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin Udah tahun 2023 lagi nih By the way, mau beli VGA murah? Radeon RX 6500 XT masih cocok tuh buat dipertimbangin Tapi apa performa ngaruh nggak? Kalau pake PCIe di bawah 4.0 Misal mobok kalian ternyata masih dukung PCIe 3.0 Nah biar lebih pasti, pantingin terus Video ini oke? Selamat datang di channel Murdo Cruz Oke bro, by the way kali ini Mang Udog dapet sample VGA dari Furion Radeon RX 6500 XT Blaze Overall desain mungkin, ah biasa Nggak ada tambahan S3 lebih dari desain Tapi cukup clean, sama finishing juga terhitung positif Ukurannya juga kompak, nggak besar banget Tapi masih butuh dual slot di case sih Buat display terbatas, cuma ada port DP sama HDMI Jadi fitur multi monitor, max cuma 2 aja Terus buat kebutuhan daya, VGA ini pake 6 pin PSU kapasitas 400 Watt masih cukup Tapi lebih ideal 450 Watt sih Terus coolingnya juga cukup adem Ini pake dual cooler fan Cuma nggak hening banget saat bekerja Tapi suhu oke Jalanin beberapa game, suhu nggak lebih dari 70 derajat Celcius Buat spek, VGA ini punya VRAM standar 4GB GDD6 Chip RAM-nya udah pake Samsung Terus standar PCI-nya udah dukung Gen 4 Sayangnya interface memory cuma 64 bit Tapi clock speed kenceng Up to 2815 MHz Sama stream prosesornya nyampe 1024 VGA ini cocok buat gaming e-sport Resolusi 1080p Rata kanan masih nyaman Buat judul AAA juga masih bisa Saingan terdekat itu mungkin GTX 1650 Tapi performa bisa sedikit lebih baik Buat harga, VGA ini masih terhitung ramah di kantong Angkanya itu sekitar 2,4 jutaan Eh, naik lagi ternyata Bulan lalu, Mangudok sempet liat Harganya nyentuh angka 2,2 jutaan Oh, itu mungkin promosi kali ya Nah, kembali ke pertanyaan awal Misal, VGA ini dipake di PCIe 3.0 Apa performanya down banget dibanding saat pake PCIe 4.0? Buat nunjukinnya, kali ini Mangudok pake 2 MOBO berbeda Satu udah dukung PCIe 4.0 Satu lagi masih pake PCIe 3.0 Pertama di game CSGO Resolusinya 1080p Settingnya high Saat pake di PCIe 4.0 Frame rate rata-rata bisa dapet 90 Tapi saat pake PCIe 3.0 Frame rate drop cukup signifikan Rata-rata nyampe 60 Turunnya itu sekitar 30% Terus main game Horizon Original Preset Resolusi 1080p Frame rate rata-rata saat pake PCIe 4.0 dapet 58 Nah, kalo di PCIe 3.0 Dengan setting yang sama dapet 33 Solusi perbedaan performa masih cukup tinggi Yang paling parah nih Saat Mangudok coba di game Far Cry 6 Low setting 1080p Frame rate rata-rata saat pake PCIe 4.0 itu Bisa nyampe 53 Tapi saat nyoba pake PCIe 3.0 Frame rate cuma dapet 10 bro Selisihnya itu sekitar 83% Di game Cyberpunk 2077 Mungkin gak ngaruh banget Entah saat pake PCIe 4.0 sama 3.0 Rata-rata frame rate masih terhitung sama Dapet 43 Terus di game lama seperti The Witcher 3 Juga gak ngaruh dari sisi performa Entah pake PCIe 4.0 atau 3.0 Frame rate sama Rata-rata dapet 86 Di setting medium 1080p Nah, gimana menurut kalian sejauh ini? Menurut Mangudok pribadi nih Kalo pengen beli RX 6500 XT Kayak dari Furion Blaze ini Mending platformnya udah dukung PCIe 4.0 Seperti MOBO B550 Kalo pake platform lama Kayak B450 atau dibawahnya Pasti performa bakal ngaruh Cloud PCIe lama gak bisa maksimalin potensi kinerja RX 6500 XT Padahal VG ini bisa lebih oke dibanding GTX 1650 So, itu dia sedikit ulasan tentang performa RX 6500 XT dari Furion Blaze Ketika pake skenario PCIe yang berbeda Khususnya antara PCIe 4.0 sama 3.0 Gak semua sih diungkap Tapi semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe-nya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.